Teras BRI Kapal Terima kasih telah menonton! Dan tidak mungkin itu dilayani lewat kantor-kantor yang ada di darat. Tidak mungkin. Sehingga BRI membuat, membangun teras BRI. Artinya apa? Masyarakat penduduk di pulau-pulau itu dilayani dengan kapal. Sebelumnya, BRI juga sudah meluncurkan kapal serupa di Kepulauan Seribu DKI Jakarta dan Labuan Bajo NTT. Hadirnya teras kapal diharapkan memperkuat posisi BRI sebagai microbanking yang mengakar di tengah masyarakat. Senang sekali memang kita sekarang semua bila kita ke satu daerah, tentunya kita ingin mencoba untuk terus bagaimana membuat program-program yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Banyak program-program ekonomi yang kita harapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka. Makanya kita kasih kur, kita juga ada program kemitraan, sehingga mereka bisa meningkatkan kehidupan mereka dan ekonominya membaik. Sama dengan pendahulunya, kapal Bahtera Seva III dilengkapi dengan mesin ATM dan elektronik data capture yang beroperasi 24 jam. Mudah bagi kita di daerah Pelosong, supaya tidak datang lagi ke BRI unit misalnya di Bacang. Tapi kalau bagi kita yang di Dermaga jauh dari Bacang, berarti mempermudah kita untuk transaksi. Seluruh operasional teknologi perbankan di kapal ditunjang oleh jaringan yang disediakan satelit milik Bank BRI, Brisa. Kapal pun tak akan kehilangan jaringan meski sedang berlayar ke lokasi terpencil. Selain itu, Bahtera Seva III didesain dengan ukuran lebih besar dari dua kapal sebelumnya karena dilengkapi berbagai fasilitas tambahan. Antara lain perpustakaan gratis untuk anak-anak, ada juga rumah kreatif untuk pengembangan UMKM di wilayah pesisir, serta layanan kesehatan gratis yang tersedia di minggu ketiga setiap bulannya. Direktur utama BRI, Asmawish, yang yakin layanan inovatif ini akan membangun perekonomian masyarakat pesisir Indonesia. Awalnya adalah sesuai dengan misi BRI, melayani masyarakat kecil yang ada di pelosok-pelosok, baik yang ada di gunung-gunung maupun yang ada di pulau-pulau. Kita ingin melayani sama baiknya. Dengan bantuan kapal ini, satu hari melayani pulau A, besoknya pulau yang lain, dan seterusnya. Sehingga kita harapkan nanti suatu saat kapal ini akan bisa mengembangkan ekonomi yang ada di pulau-pulau itu. Hadirnya teras BRI di daerah sangat strategis, tak hanya mendekatkan layanan ke masyarakat, tapi juga mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!